Pemirsa kejadian naas dialami seorang dokter muda bernama Dwi Fatimah Yen. Pasalnya ia diteriaki maling oleh warga, sehingga terjadi aksi kerjar kejaran antara kepolisian dari Polres Moro Jambi yang menyebabkan korban kecelakaan tunggal hingga meninggal dunia. Beginilah detik-detik pengejaran sebuah mobil Daihatsu Aila oleh patroli saat lantas Polres Moro Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Dari Simpang Sekolah Polisi Negara Pondok Meja Mestong hingga berakhir dengan kecelakaan tragis di jalan lintas Jambi Riau Sekernan pada Jumat 29 Maret 2024. Diketahui korban yang meninggal dunia kecelakaan merupakan seorang dokter muda bernama Dwi Fatimah Yen. Berdasarkan informasi yang didapat dari Polres Moro Jambi, awal mula korban diteriaki maling oleh warga perumahan dekat SPN karena mengendarai mobil di jalan kampung dengan kecepatan tinggi. Ketika masuk ke jalan raya, kebetulan petugas saat lantas Moro Jambi sedang melakukan patroli kamtipnas dan langsung mengejar sembari memberikan peringatan si Rine dan Toa karena ditakutkan membahayakan pengendara lainnya. Aksi pengejaran ini diikuti juga oleh tiga warga yang mengendarai motor sambil meneriaki maling. Hingga akhirnya, pengejaran terhenti pada jalan lintas Sumatera Jambi Riau Sekernan karena diketahui mobil yang dikejar tersebut menabrak tiang listrik dan ruko dengan kondisi korban sudah meninggal dunia. Kejadian tersebut membuat keluarga korban tidak terima. Pasiman selaku ayah korban saat ditemui pada 30 Maret 2024 mengatakan anaknya yang diteriaki maling oleh warga tidak benar. Ia menuturkan bahwa anaknya baru saja berkunjung ke wilayah Banyung Lencir untuk meninjau ruko lokasi membuka usaha sembari Pasima menunjukkan BPKB resmi kepemilikan mobil. Lebih lanjut ia berharap pihak berwewenang mengusut kejadian ini secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mobil-mobil anak saya, Pak. Mobil saya, cuma atas nama anak saya, berikan namanya. Jadi bukan maling, Pak, ya? Bukan maling, ya, Pak. Pamit dari rumah memang dia punya usaha di sana atau gimana? Iya, pamit ke rumah itu mau ke teman, tempat teman dia. Lalu apa, mau mencari tempat kontraan usaha. Ya. Ada, Pak, di Bayu Lencir sana. Tidak benar, maling, Pak. Mobil ini, Pak, buktinya. Ini BPKB-nya. Atas nama dokter Ika Puji Astuti. Ini anak saya, Pak. Yang korban itu anak yang bungsu, Pak. Nomor dua. Ya, namanya dokter Dwi Patimayen. Pihak yang bewajib untuk diusur tuntas baik apa-baik yang membuat masalah pertama, yang menerikan maling itu. Kemudian bagi orang yang mencelakakan anak saya tadi sampai terjatuh. Novia Putri Sanjaya, Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan.